Hai Masya Allah cerutanya teman-temannya jadi bisa tembus ke arah Balai Kambang juga nih yang pembangunan itu ya mungkin mungkin dari daerah sana ya Oke teman-teman ini dia nih proyek bendungan cicurai pakai tiga Wow kayaknya teman-teman gokil ya wuuh mantap 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 Oke teman-teman disini ada persimpangan jadi Gunung Batu Puncakluar Sukamakmur kanan Tanjung Sari canjur kiri jadi selawangi jadi dari sini kita ambil kanan teman-temannya kalau sana karena canjur mungkin ke arah Mariawati kali ya rute sana ya Masya Allah teman-teman eh ikan tikungan letter S ntar belokannya tajam banget disini kita santai dulu temen-temen di jembatan kunci Omas Oke kita santai dulu bentar ya I've seen a lot of change then through a lot of day some things are not the same as they were a year ago but all be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the the first time in a long time I'm alright Bendungan Cijurei tuh info lagi teman-teman Wow jadi rute-rute ini Oke teman-teman tuh ya proyeknya teman-teman ya tuh tuh jadi nih kedepannya akan dijadi Bendungan teman-teman ya kita lihat dulu nih Masya Allah terutunya teman-teman ya jadi bisa tembus ke arah Balai Kambang juga nih yang pembangun itu ya mungkin mungkin dari sana ya Oh nanti ini akan ditenggelamkan tapi tidak ada rumah warga ataupun apa ya ya mungkin hanya lahan kosong Oke info baru bismillahirrohmanirrohim lanjut lagi teman-teman ternyata menanti jalur itu banyak sekali informasi-informasi ya yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua hati-hati jarak 50mm ada pekerjaan proyek Oke teman-teman ini dia nih proyek Bendungan Cijurei pakai tiga Wow gokil daerah Balai Kambang juga ada mungkin itu sisi-sisi mana ya saya bilang ya pin Oh bagian lain lah pokoknya saya belum tahu mana timur-barat nggak paham intinya ini jalan eh Mekarwangi juga ada Hai dan kata yang Sumantri juga ada ya ini legok jambu bisa juga kiri teman-teman Oke kita lurus terus mengarah ke Gunung Batu dan jalur puncak 2 teman-teman let's go let's go let's go semakin semangat saya teman-teman mereview-review jalur ini memang ini pertama kali saya review-review jadi bisa ada informasi buat teman-teman semua ya tetap kita semangat tetapi harus jaga konsentrasi dan keselamatan teman-teman ya ini kontrol rute ini nih pernah saya lalui teman-teman Hai waktu saya legok jambu lewat jalur sana lewat Kapil Sumantri ya tinggal lurus aja nanti kita ada pertigaan ke kanan kau tidak salah kita ikuti jalan saya teman-teman wow ada bangunan ada bangunan yang dihancurkan itu yang kafling saya tadi ya waduh merinding diskus ya teman-teman biarpun udah pagi hari juga tetep kalau nggak biasa review-review kayak gitu tuh tuh biasa Bang Davi dan teman-temannya tuh teman-teman pasir putih oke ini jalan asfal lama teman-temannya harus pelan-pelan takutnya ada lubang ya jadi persimpannya gua jambu udah kita lewati teman-temannya oke ini apa nih wah banyak rumah yang terbengkalai ya ditinggalkan gitu ya apakah jauh dari pemukiman tuh gimana masya Allah tabarakallah gunung batu teman-teman tuh ini kafe Om Gunung kafe Om Gunung view-nya teman-teman gokil ya wuuh mantap 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 wuuh Masya Allah teman-teman kita berhenti dulu ya santai dulu teman-teman ya oke teman-teman lanjut setelah kita story-story dikit ya masih Rute Star dari Jalan Mekarwangi teman-teman ya ini banyak nih wistawan-wistawan nih terlihat nih PT Multi Agro Pangan Lestari set kita ikuti jalan aja wah tidak salah nih agen telur agen telur Rere iyal iyal oke masjid jami al-kodiri kampung ngengcele wow 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 jadi video saya record terus teman-teman ya mungkin nanti hanya dibagi berbagai part aja ya full review biar teman-teman tahu suasananya ya oke teman-teman disini ada persimpangan ya jadi gunung batu puncak dua suka makmur kanan Tanjung Sari Cianjur kiri jadi selawangi jadi dari sini kita ambil kanan teman-teman ya kalau sana karena Cianjur mungkin mungkin ke arah mariawati kali ya rute sana ya Hai mu kemungkinan sih dan itu arah Tanjung Sari atau Cianjur dan ini kita ambil jalur kanan ke arah puncak dua atau gunung batu teman-teman ya let's go kebetulan hari ini saya terbatas untuk review review teman-teman ya mungkin hanya setengah hari abis selat Jumat saya turun kembali ya kan ada urusan makanya saya manfaatkan waktu sebisa mungkin lihatnya sih tadi untuk review-review pengennya pagi hari cuman terkendala ya ya bangun siang mungkin teman-teman ya karena sebelumnya saya juga review-review suasana puncak dua kondisi pada sore hari tuh H plus 2 kalau ini kan H plus 3 ya jadi nanti ada video-video saya ya tungguin aja teman-temannya suasana suasana aja lo jelat puncak dua ya hai 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 2 hai 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 kandang nining farm ya kalau ada waktu saya nanti saat merahamil ke abang HS bengkel kemudian buka ya karena turutan konten juga ya jadi deadline saya ini jujur ya teman-teman ini mungkin di jam 9 lewat jadi ya apa ya sebisa mungkin saya bisa menggunakan waktu teman-teman ini walaupun warah wiri dari puncak 2 depok ataupun ke balai kambang ini rute dari mariawati lati pasir petai mudah-mudahan si hitam manis ini selalu bersama saya partner suka dan duka nih teman-teman wah ini jalan bahaya juga teman-teman ya saya gak terlalu ambil resiko jalannya kecil takutnya kalau saya ambil salib pasti kawan ini ada mobil wah berbahaya ya sulit pandangnya juga gak bagus karena sebelah kanan itu jurang itu hanya pembatas jalan seperti ini ya karena itu jurang teman-teman jadi bendungan sejur itu manfaatkan lembah-lembah seperti ini ya dibuat apa namanya bendungan lah ya mungkin nanti bendungannya lebih bermanfaat mungkin buat perang airan dirigasi ataupun apa ya jalannya berlika-liku teman-teman ya belok-belok ini plat end saya mau nyalip juga agak riskan teman-teman jalannya sempit sempit banget sangat slow down banget melalui rute ini mau nyari pada mobil mau nyari pada mobil oke saya coba salit harus pasti ya teman-teman ya wah wah iya iya loh jalan juga disini harus diperhatikan berlubang teman-teman lebih baik sih pelan-pelan disini ya kita lihat lagi kalau tikungan gitu mau nyalip agak agak hariskan oke kita bisa lewat wah ini apa ya gak pura apa tuh ya ini ini pengen karet ini ya pernah waktu itu saya lihat sini ini agak-agak iseng juga ya menjelang maghrib mudah-mudahan baterai masih on fire teman-teman ya karena dari jalan makar wangi saya apply terus sini no skip no skip lah pokoknya buat kalian semua tuh gunung batu saya terlihat teman-teman insyaallah tuh terlihat ya eksotisnya eksotisnya gunung batu mudah-mudahan berawan lah ya sekali lagi jumat 12 april tepatnya di H plus 3 libur lebaran wah ada help juga ya mungkin orang pada berlibur ya masyaallah tabarokallah rumah makan dan jasun dimana pernah waktu itu saya sirah disini res area mantap nih deviewnya turunan antar di jembatan oke banget teman-teman masyaallah tabarokallah lah ini spot res area juga teman-teman ya masyaallah teman-teman ini tikuan letter S tikuan letter S nanti belokannya tajam banget disini hati-hati daerah rawan longsor wah dijual nih villa nih tuh letter S teman-teman semangat 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 oke oke semangat oke masyaallah Ya Allah Kita santai dulu teman-teman Di jembatan Cio Mas Oke Kita santai dulu bentar ya Oke teman-teman Di jembatan Cio Masuka Makmur Tuh suasana ya Udah Vila-vila kayaknya Tuh viewnya tuh Masya Allah Agak-agak mendung tapi berawan teman-teman ya Terlihatnya masih ada suasana-suasana Awan putih dan langit biru ya Ini tepat di Jembatan Cio Mas view gunung batu ya Katalog kata si Kamujang Katanya kayak pentil aduh bahaya itu bahaya-bahaya Di sensor oke teman-teman lanjut perjalanan Let's go Tuh Yang mau makan Kredok The Oneng Wih cafe di Oneng Waduh Baru buka atau gimana tuh Oke teman-teman Jadi info sedikit ya Ini berada di persimpangan Di mana Kalau ke kanan tuh ke arah jonggo Biasa saya lewati ya Ke arah balai kambang Kita belok kiri Ke arah Gunung batu Saya mau lewati Pertigaan jog-jogan teman-teman Mau lewati Green Village Ya kalau ada Bang HS Kita berhenti sejenak Satu Rahmi ya Ya karena Suasana Idul Fitri Oke teman-teman Gunung batu lurus Gunung batu tiga lurus Sibadak Suka Mangmur kanan Saya melewati jog-jogan Ini bisa juga Bisa juga kewisata Curug Cibengang Saya mau ambil Gator kanan Karena sekalian Melewati bengkel Bang HS Mudah-mudahan ada Dan melewati Tanjakan 2000 Teman-teman Oke Lanjut perjalanan View-nya tuh Masya Allah Gunung batu ya Eksotis banget Kemarin Tanggal 11 Saat sore hari Saya melewati gelor ini Teman-teman Nanti ada kondisi saat Sore-sore hari ya Nanti bebas sih Mau lewatin SBM Ataupun Jog-jogan ya Bebas lah ya Villa Bening Saat sore kemarin sih Rame banget teman-teman Jam 6 Kita berhenti dulu ya View-nya Masya Allah Kalau sore ini Kayaknya mendung teman-teman Oke kita gas lagi Tuh view Gunung batu Nampaknya Ada awan-awan hitam ya Mungkin sore-sore dikit Ini akan mendung ya Ini kiedemang teman-teman Tuh Oke ya Keren ya Kita Gas kui lagi Gas kui Masya Allah Tebarokallah Fihabaran Gunung bukit Menghijau ya Walaupun Ada Wah itu gunung sebelah ya Gubang herang Di bawah sana Atau gunung sebelah Wah kangen sebenarnya nih Pengen ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Agak lama Cuman hari ini tuh Saya ada urusan teman-teman Jadi Saya tuh hanya Bisa sampai setengah hari doang Teman-teman Balik lagi ke Depok Jadi saya manfaatin waktu Pada saat pagi hari Untuk review-review puncak 2 Sayang banget Kalau saya lewati di H plus 3 ini Kemarin H plus 2 Saya review-review Pada saat Menjelang sore Ini tepatnya tanggal 12 April Pasti banyak teman-teman Yang udah meluncur nih Seperti Heru Bakmal Star dari Depok Dia Kebetulan saya tadi Star dari arah Balak Kambang Jadi saya start juga Dari bikin Review perjalanan Star tadi dari SD Nongkri ya Teman-teman ya Jadi Sebenarnya saya sih Pengen dari pagi ya Cuma karena Eh kesiangan Tidak mau lah Karena terbatas banget Teman-teman Mungkin waktu saya tuh Sampai Juhur doang Ataupun sampai Selat Jumat Saya udah harus turun lagi Ya insya Allah Besok katanya ada Teman-teman yang mau Reading lagi Kesini Puncak 2 Ataupun besok juga ada Pawai Beduk ya Di Kampung Jagaita Waduh Bener-bener Banyak Momen-momen tuh Di menjelang Libur Lebaran ini Teman-teman ya Cuma ya Saya harus Ekstra tenaga ya Menjaga kondisi badan Tetap atur pola hidup ya Makan teratur Jangan sampai Ya Lemas ataupun Kena asam lambung Teman-teman ya Karena saya punya rewat Asam lambung teman-teman Ini jalur ini Udah diperbaiki teman-teman Yang turunan hancur itu Waktu-waktu kan saya pernah review ya Sekarang udah mulai Baik ya Jalurnya ya Ntar kita Ngobrol-ngobrol Di warung Bang Hs Ataupun warung Bukesi Kita ngopi-ngopi Sejenak Nah ini jalan yang agak rusak nih kemarin ini Sekarang udah mulai ada perbaikan Sedikit-sedikit Walaupun tidak bagus ya Setidaknya lebih baik Waktu Beberapa waktu lalu tuh Hancur banget teman-teman Ini semalam saya tuh Sempat ya Ngeduh disini teman-temannya Jembatan Cipa Mingkis nih Bangunan di tengah sungai Oke kita lanjut lagi aja ya Ada bangunan terbengkala Yang akan dijual ya Rumah ini dijual Nanti kita tembusnya ke Pertigaan jog-jogan teman-teman ya Jujur Sita manisnya belum Kita Apa ya Belum kita Bersih-bersih ya Oke teman-teman Biasanya kan lewat jog-jogan ya Saya lewat SBM aja ya Melihat suasana Gunung Batu ya Nanti langsung Tembusnya ke Bengkel abang HS ya Oke cuman agak Jalannya agak Seperti ini teman-teman ya Kalau lewat green villa Saya sudah Paham lah Jalannya udah oke Jalannya udah Asik Saya penasaran aja Lalu sini SBM Sanggung budi mas Masih banyak rumah-rumah panggung sih teman-teman ya Walaupun udah banyak rumah-rumah warga yang udah renovasi Ini menanjak terus Kalau green villa semua tanjakannya parah ya Wih Aliran air ya Dirigasi ya Wuh Lalu perkebunan Memang biasanya kalau sore hari hujan teman-teman Makanya setara saya agak pagi ya Ini lagi Panen teman-teman ya tuh Gutani Patani ya Lagi memangin hasil Padi teman-teman ya Hamparan sawah Ups Nahanjak lagi Kita ke atas terus Ya teman-teman rumah panggung ya Sebelah kanan ya Masih asli banget ya Padi teman-teman 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 ini jalur alternatif kalau jalur utamanya di warga jaya itu harus ada perbaikan jalan ataupun kemarin terakhir tuh perimana tuh di putar alah lewat sini karena memang ada penerbangan pohon nah ini viewnya teman-teman wow gokil ya kita ke belakang dikit tuh viewnya gunung batu teman-teman gokil ya wih mantap kita bolehlah santai sejinak ke sini teman-teman Oke nanti lanjut lagi ya Oke teman-teman lanjut lagi perjalanan Wah mendung teman-teman di atas Hai Yap jalannya agak-agak rusak ya reviewnya asik loh rata SBM kita nih sang Bu Dimas Hai sengaja helm saya helm lagi kaca helm saya buka hirup udara paginya masih sejuk Hai Masya Allah SBM sang Bu Dimas digasih air digasih kecil ya Hai agak licin teman-teman ya Oke teman-teman dari sini sih bisa juga kita belok Hai kanan ya lurus sana ke juga bisa sebelah kanan Oh iya lho iya lho Hai teman-teman ada rumah panggung ya Iya ada ibu-ibu ya sedang Hai muternya Hai tentu masih ada jamban Ya Allah kapan-kapan Hai satu rahmi disitu boleh tuh Hai cuman hari ini saya lagi bener-bener Hai jatlan teman-teman ya Insya Allah Ayo kita lewat sistem temannya ke rumah ibu itu ya Wow 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 masih asri banget itu kelihatan eh hai 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 yuai domba ya Hai Hebe buatan lu hai 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 suasananya masih asri banget temennya rumah panggung itu bagus rumah sibu ya masih panggung banget bolehlah hapan-hapan kita selaturahmi oke teman-teman nebusnya kesini ya kesana ke turun ke bawah ya kita tentunya belok kiri aduh berkabut di atas teman-teman kemudian bahwa KS ada ya di bengkel ya kita tentu rahmi ya sama brother agung kalau lurus lihat bawah lihat kampung teman-teman persimpangan ini banyak mobil kendaraan kendaraan 3 jelur ini oke kita santai gak usah nyalik karena depan bengkel abang HS ya kita selaturahmi dulu udah-udah udah buka oke udah buka kita mampir dulu kita mampir selaturahmi dulu teman-teman halo damang assalamualaikum ha buntan pak nyalainin ya pak nyalainin aduh sehat dimana pak HS setelah ini datang iya sendiri doang sendiri oke thank you bersama sihat nyalainin ya pak mampir baik selamat baik buah